Sementara itu, Pemirsa PPS 36 Ilir saat ini masih menunggu arahan dari KPU dan juga PPK Gandus terkait pelaksanaan PSL di TPS 9 dan TPS 10 dengan jumlah TPT sebanyak lebih 516 orang. Pelaksanaan pemungkutan suara lanjutan pada dua TPS yaitu TPS 9 dan TPS 10 di Keluran 36 Ilir masih menunggu jadwal serta arahan dari KPU Palembang dan PPK Kecamatan Gandus. Herlina selaku Ketua PPS 36 Ilir mengatakan nantinya setelah mendapat arahan dan juga jadwal resmi dari KPU pihaknya akan langsung mensosialisasikan kepada masyarakat terutama kepada warga di TPS 9 dan TPS 10. Diketahui di 36 Ilir ada dua TPS yang akan melakukan PSL diantaranya TPS 9 dan TPS 10. Pelaksanaan kapan Bu? Untuk pelaksanaan di kekurangan 36 Ilir TPS 9 dan TPS 10 untuk sampai sekarang kami belum dapat arahan dari PPK dan KPU. Sampai sekarang kami tetap menunggu informasi yang harus diberikan oleh PPK dan KPU. Jadi masih menunggu arahan dari jadwal resmi ya? Terus Bu untuk misalnya untuk solisasinya nanti gimana Bu? Untuk solisasinya untuk PSL-nya? Kalau kami dapat arahan dan ditunjukkan jadwal untuk melaksanakan itu mungkin secepatnya akan kami lanjutkan ke masyarakat di Meladu. Di mana untuk TPS 9 memiliki jumlah DPT sebanyak 245 DPT, sedangkan TPS 10 berjumlah sebanyak 272 DPT. Ilham Wahyudi, PolTV